Intro Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di Matkin Privat Oke, kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 2 ya Ini adalah materi tentang minyak bumi ya, kimia kelas 11 Saya ambil dari buku Intan Pariwara Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian Kita pintar bersama-sama Yuk langsung saja, nomor 1 Rumus struktur komponen bensin yang memiliki angka oktan 100% Yang angka oktannya 100 itu adalah iso oktan ya, deh Iso oktan itu nama lainnya apa, mbak? Nama lainnya itu adalah 2,2,4 trimethyl pentana Ya, kalian carilah yang seperti ini, deh Oke ya, jawabannya mana? Jawabannya adalah poin A, kita lihat ya Di sini, ini dalam induknya, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 4 trimethyl pentana atau iso-octane. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 2. Diketahui suatu zat aditif bensin bersifat mudah larut dalam air. Jika terjadi kebocoran pada tangki SPBU, zat tersebut dapat mencermari air tanah. Ini menyebabkan karis sinogen. Akibatnya, penggunaannya telah dilarang. Z yang dimaksud adalah MTBE. Yang mudah larut dalam air itu adalah MTBE. Methyl tertier butyl ether. Mana ya, Dik? Jawabannya adalah B. Kalau ini adalah tel. Kalau tel itu lebih kerusakan, yang karena asapnya menyebabkan terbuangnya partikula timbal. Bisa menyebabkan kanker paru-paru atau pengubahan genetik pada tubuh. Yang mudah larut dalam air tanah itu adalah MTBE. Oke, lanjut ya. Gas hasil pembakaran bensin yang dapat menyebabkan sakit kepala, kelelahan, bahkan kematian jika terhirup. Itu adalah karbon monoksida. Karbon monoksida bisa bereaksi dengan hemoglobin, sehingga nanti kerja hemoglobin untuk menyerap oksigen dan mengalirkannya ke dalam seluruh tubuh kita ya, itu akan terhambat. Ya, itulah keganasan gas karbon monoksida ya. Nomor empat, gas hasil pembakaran bahan bakar fosil yang menyebabkan terjadinya hujan asam. Hujan asam itu disebabkan oleh SOX dan NOX ya. Nanti akan terkondensasi di awan menghasilkan hujan yang membawa asam sulfat, asam sulfit, dan asam nitrit. Begitu guys. Nomor lima, berdasarkan data tersebut bahan bakar yang mengalami pembakaran paling sempurna. Semakin pembakarannya bagus atau pembakarannya sempurna, maka jelagannya semakin sedikit. Berarti mana yang paling sedikit? Jawabannya adalah ini. Key. Lanjut ya. Atau kita cari ketukannya yang paling kecil. Semakin kecil ketukan itu artinya kualitas bensinnya semakin bagus. Nomor enam. Dampak negatif pemakaian tel sebagai zat anti-knocking pada bensin terhadap kesehatan adalah tel itu menyebabkan melepaskan timbal atau PB. PB adalah salah satu bahan logam berat. Ini menyebabkan perubahan kode genetik. Inilah salah satu keganasan tel. Selain itu, dapat mengakibatkan iritasi mata, batuk, perasa kantuk, bercakulit, leukimia, kanker, paru-paru. Oke ya guys. Langsung saja kita masuk ke soal nomor tujuh. Langkah yang paling tepat untuk mengatasi dampak negatif pembakaran bahan bakar adalah Poin A, memilih bensin premium dibandingkan dengan pertaleg. Salah ya. Di sini pertaleg itu angka oktannya lebih besar daripada premium. Maka sekarang premium itu sudah tidak dipakai kembali ya. Nah, semakin besar angka oktan maka kualitas bensin semakin bagus, maka pembakarannya juga akan semakin bagus ya. Lanjut. Ini berarti salah ya. Poin B, memproduksi bensin yang mengandung timbal. Salah sekali timbal itu menyebabkan polusi udara ya berupa partikulnya timbal. C, mengganti tel dengan MTBE sebagai bahan aditif. Ya, sebenarnya memang MTBE itu adalah pengganti tel. Tapi MTBE juga beresiko ya untuk manusia ya. Karena dia mudah larut dalam air yang bersifat karsinogen. Oke, ini enggak dulu ya. Sampai C, saya belum ketemu. Kita masuk ke poin D. Menggunakan EVI pada sistem bahan bakar kendaraan. Ya, betul sekali ya. Adik tahu itu EVI? EVI merupakan kepanjangan dari electronic fuel injection ya. Jadi, EVI itu untuk bahan kendaraan bermotor yang keluaran terbaru itu sudah terpakai. Oke, ketika penggunaan EVI, mesin kendaraan akan lebih efektif ya. Karena memperoleh pembakaran yang lebih sempurna. Oke ya, jadi lebih aman ya untuk pembuangan kelingkungan. Ya oke, jawaban yang tepat itu di sini adalah poin D ya. Poin E, menggunakan minyak tanah untuk bahan bakar rumah tangga. Bahan bakar rumah tangga itu minyak tanah belum bisa ya. Maka ini lebih menghasilkan polusi udara. Yang lebih tepat itu masih LPG ya. Oke ya, terima kasih. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 8. Bensin dikatakan berkualitas baik jika mengandung banyak senyawa apa? Iso-octan ya. Iso-octan itu memiliki angka octan 100 ya. Maka jika kualitas bensinnya itu sangat bagus itu artinya angka octannya sangat tinggi. Iso-octan itu namalingnya 2,2,4 metropentana ya. Jawabannya D, nomor 9. Andapan X terbentuk ketika bensin yang mengandung seraditif tel dibakar. Andapan tersebut dapat dihilangkan dengan cara menambahkan senyawa di bromo etana sehingga terbentuk senyawa Y. Senyawa Y terbentuk dapat mengakibatkan kerusakan otak. Andapan X dan senyawa Y yang dimaksud adalah Yang dimaksud di sini adalah andapan X-nya itu adalah timbal ya, PBO. Karena tel itu mengandung timbal, jadi X itu adalah PBO. Nah, andapan PBO ini dapat dihilangkan dengan cara menambahkan senyawa di bromo etana sehingga menghasilkan senyawa Y. Senyawa Y yang dimaksud di sini adalah PBBBR2. Oke, ya mana jawabannya ya? Jawabannya yang tepat itu adalah poin A. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 10. Jika bensin memiliki komposisi N-heptana 8%, iso-octana 92%, bensin tersebut memiliki angka oktan 92%. Angka oktan itu ditunjukkan oleh banyaknya iso-octan. Oke ya guys, ya. Saya bahas 10 soal ya, ini adalah untuk pilihan ganda uji kompetensi 2. Silahkan kalian pelajari kembali ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.